Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bosku dan teman-teman semua Kali ini saya akan membuat tutorial Cara mengecek kuil yang mati Juga cara mengganti kuil Ini untuk kendaraan Grand Max Luxio Atau Grand Max juga sama aja ya teman-teman ya Ini kita saksikan dulu kita hidupkan Tandanya kuil sudah mati Atau apabila teman-teman mengalami Kendaraannya mobilnya pincang seperti ini Oke ya saya ke sebelah sana Kita cek kuilnya satu persatu Sebentar Oke teman-teman ya ini saya sudah pindah Di bagian sebelah kiri ya Untuk mengetes kuilnya mati atau tidak Pertama saya akan kunci 10 ring pas atau ring ya Untuk membuka baut Pegangan kuilnya ini sudah saya buka Untuk mempersingkat durasi aja oke Dan ini kuil yang mati Di bagian nomor 3 1, 2, 3 dan ini saya akan kasih tunjuk Cara mengetes kuilnya Oke ini kuil yang hidup dan ini yang mati Caranya seperti ini Setelah baut sudah kita lepas Angkat Nah itu bunyi Bunyi juga kalau angkat tinggi Mesin mau mati Nah kita cabut mesin kuil yang mati Tuh gak ada bunyi Juga mesin gak ada reaksi ya oke Kita langsung aja matikan mesinnya Kita ganti kuilnya Nanti kita lihat perbedaannya Kita matikan mesin dulu Oke lanjut teman-teman ya Sekarang kita ambil Cabut kuilnya Cabut kuilnya Yang mati Nah kita mau ganti yang baru ya Nah kita tarik aja Seperti ini Nah ini kuil yang barunya ya Nah ini kuil yang baru Tuh bisa terlihat ya Antara baru sama lama Kemudian kita pasang Nanti kita hidupkan ya Nah pasang lagi Baut sepuluhnya Kita pasang Barangkali teman-teman Mengalami kendaraannya Bincang Atau seperti ini ya Caranya di cek di bagian kuilnya Seperti tadi Ini mempersingkat durasi Nah ini kita kencangan aja Untuk yang tiga tadi Sudah saya pasang Nah Oke kemudian kita pasang lagi Soketnya Nah ini sudah Kita pasang semua ini Kita pasang Kita kemudian Hidupkan mesinnya Oke kita pindah ke sebelah Kanan Teman-teman kita hidupkan mesinnya Bismillahirrahmanirrahim Nah ini bisa terlihat ya Teman-teman ya Sudah tidak Bincang lagi Mesinnya sudah Hanteng Pas aja dari sini Nih Bitas Nah ini sudah Normal lagi Jadi Yang menyebabkan Bincang itu Dari kuilnya Oke Demikian Saya mudah-mudahan Bisa bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini tinggal Merapikan lagi Pasang joknya Terima kasih